selamat menikmati 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 Nah jadi itu moderator itu membantu host kemudian membacakan pertanyaan-pertanyaan Saya pikir itu saja yang perlu dimiliki kecakapan oleh moderator dan host dan berikutnya Gitu Bapak Loh, gimana? Sebelumnya belum dapat saya Oh iya, nanti mungkin kalau belum dapat nanti linknya di-share kembali oleh tim di grup Bapak dan Ibu sekalian Terima kasih Pak Iya Bapak, sama-sama Bapak Andis Baik mungkin ada lagi nih, ada Pak Abdul, terus Pak Andi Kita coba dulu Pak Abdul ya, habis Pak Abdul nanti siap-siap Pak Andi Sudrajat Mari silahkan Pak Abdul Sudah, ada suaranya? Sudah, sudah ada Pak Iya Bapak Selamat malam Selamat malam Pak Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan semua panelis Di sini semuanya berbagi ilmu Nah untuk dari hari pertama sampai hari ini Ya memang saya sudah mendapatkan berbagai ilmu ya Ilmu mungkin baru dan mungkin juga sudah ada sebelum sudah saya dapatkan sebelumnya Nah tapi secara umum ini kan menggunakan Webex Jadi untuk kali ini kan untuk saya itu kan sebagai peserta Peserta pelatihan yang nantinya itu akan diberi tugas masing-masing dalam grup Yang pertama itu penugasan Pada saat penugasan itu akan menggunakan modenya itu event atau meeting Yang pertama itu Lalu yang kedua Mereka Pada saat nanti setelah Meres ini Apakah kita lulus atau enggak pun Tetap kita akan Kita harus memberikan atau Ekspansi atau mentransfer ilmu ini ke Yang ada di sekolah masing-masing mungkin Nah mungkin pada Satu Saat Kita bisa Berfungsi Atau multi fungsi mungkin nantinya Karena semuanya kan belum pada tahun nih yang di sekolah Jadi pada saat awal-awal itu saya bisa sebagai host Otomatis ya Atau sebagai host Atau sebagai moderator Dan mungkin sebagai narasumber Nah seperti itu Apakah memang memungkinkan seperti itu atau bagaimana Terima kasih Maksudnya Bapak pada satu waktu yang bersamaan Bapak menjadi host Menjadi moderator menjadi narasumber gitu Ya Di luar dari kegiatan ini gitu Ya di luar Oke 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 Ya Pak Abdul Manat saya tangkap Baik Terima kasih Pak Abdul Manat Jadi seperti ini Apakah nanti ketika kita berkegiatan Kita akan mendapatkan event atau meeting Event ini Bapak dan Ibu Bekerjasama dengan Direkturat PSMK Jadi yang biasa kita pakai itu yang bentuknya meeting Itu agak crowded memang kalau yang bentuknya meeting Karena kita tidak bisa mengeset seperti ini gitu Nah tapi justru itu tantangan bagi kita semua Bapak Ibu Karena disitulah letak bagaimana cara kita komunikasi kita Membuat teman-teman yang ada di room itu menjadi lebih tertib Itu 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 sebenarnya komunikasi kita Dan itu sebenarnya kecakapan kita juga sebagai koordinator Nah kemudian diharapkan Ketika nanti bentuk roomnya adalah room meeting Bapak dan Ibu bersabar segar untuk mengingatkan para peserta Berulang kali memang harus bersabar-sabar Karena kadang-kadang setelah kita matikan eh hidup lagi Matikan lagi hidup lagi gitu ya kan Nah jadi disitu letak kesabaran kita Webex ini kalau menurut saya gitu yang Sering menggunakan tool-tool video conference Webex ini justru lebih kuat Lebih stabil untuk penggunaan di jaringan internetnya Karena Bapak dan Ibu biasanya bisa juga menggunakan Misalnya yang ada disedia di Google Seperti Google Hangout Atau yang disediakan oleh Office seperti Skype Nah cuman kalau Skype dan Google Hangout itu Pada penggunaan yang free terbatas Dan kemudian harus pada yang grup yang sama Jadi memang agak lebih ribet daripada yang ini Webex ini sebenarnya yang kita gunakan ini Sebenarnya berbayar Bapak Ibu Hanya saja karena kita difasilitasi Dan kegiatan ini ada kegiatan oleh CMU Maka ini disupport oleh seri Webex yang kita gunakan ini Nah jadi nanti Bapak dan Ibu mungkin pada saat kegiatan nanti Pada mulai tanggal 20-31 itu Bapak dan Ibu akan memperoleh Webex yang bentuknya meeting Jadi bersabar-sabar saja kalau misalnya terlalu kaudit Bapak dan Ibu bisa ingatkan berulang kali Apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu mengundang Apa namanya mengundang audien yang tidak hanya anggota kelompok Bapak dan Ibu Jadi mengundang audien dari luar Nah kemudian terkait pertanyaan kedua dari Pak Abdul Maaf Apakah bisa pada saat yang bersamaan kita menjadi host Menjadi nolak sumber Menjadi moderator Ya di luar kegiatan ini sebenarnya bisa-bisa saja Bapak dan Ibu silahkan saja Ingin mencoba-coba silahkan saja Nah cuman selama ini ketika kita lakukan kegiatan webinar Di banyak tempat baik itu seperti di Selasaan, Sadar Igi atau Maluku Belajar dan sebagainya Kita menggunakan pola itu untuk Teman-teman agar saling bantu-membantu juga sebagai bentuk dari Perkaderan teman-teman gitu Jadi teman-teman punya kecakapan Nah saya pikir seperti itu Pak Terima kasih Pak Iya sama-sama bapak penjelasannya Baik terima kasih Pak Kalau sudah jelas Kita lanjutkan ke Pak Andi Silahkan Pak Andi Pak Andi Sudrajat Halo Pak Andi Sudrajat Selamat malam Selamat malam Pak Sudah kedengeran ya Pak Silahkan Pak Apa yang mau ditanyakan Oke terima kasih Yang pertama-tama saya ucapkan Selamat malam dulu pada seluruh peserta Dan para penelit yang sungguh sangat luar biasa Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Yang pertama Kebetulan dalam kegiatan ini Di sekolah kami juga sudah menyampaikan Ke kepala sekolah dan teman-teman guru Artinya semuanya sudah menyambut baik Dan sudah mendapat informasi tentang ini Cuman kebetulan yang ikut peserta ini Kebetulan baru hanya ada berdua kami di sini Sehingga besar harapan mereka itu Kita yang ikut ini bisa sukses Artinya sukses Kalaupun nanti tidak dapat Sertifikat atau apalah itu Yang penting ilmunya dapat Yang kita bisa bagi Nah jadi Pertanyaan kami Yang pertama itu Apakah dengan Webek ini Setelah sesi kegiatan ini Atau gimana karena kita kan sudah Belajar dan sudah mengerti bagaimana prosesnya Apakah kita ada Semacam proses atau Bagaimanakah caranya Supaya ini apa namanya Media Webek ini bisa kita Bergunakan untuk kegiatan Misalnya di sekolah kami itu kan Ada kegiatan meeting Mungkin saja di suatu saat kita Saat libur gitu Kebetulan seperti kayak kemarin Kita ada gempa itu kan Jadi kita ada kegiatan-kegiatan yang Tidak bisa kita lakukan Untuk mengantisipasi Kalau sesuatu hal yang Yang tidak seperti itulah Artinya kita pas saat libur Kita perlu ada Ketemu Saya rasa dengan menggunakan ini Sangat luar biasa Tadi sampai Sempat kita ceritakan bahwa Bisa seperti itu dan Teman-teman dan kepala sekolah menyambut baik Nah itu Mekanismenya seperti apa Yang kedua Kita juga disini di Lombok Barat Kita ada punya MGMP juga Ketenagaan listrik Kan itu Keinginan kita dari dulu memang Kita sangat susah bertemu Tapi apakah dengan Menggunakan Media Webex ini Kita juga bisa difasilitasi Untuk seperti itu Mungkin untuk sementara Itu yang saya bisa tanyakan Oke mohon jawabannya Terima kasih Oke baik Bapak terima kasih Begini Bapak Saat ini kita coba bicara dulu Dalam konteks kegiatan kita Dalam pelatihan ini Artinya Webex Kita gunakan dalam Kegiatan pelatihan ini Yang misalnya Penugasannya Mulai tanggal 21 Sampai Sorry Mulai tanggal 20 sampai 31 Setelah itu Jika Bapak dan Ibu Ingin menggunakan Fasilitas Webex Maka Bapak dan Ibu Bisa menghubungi secara Officially Ke Siam Mew Nah itu prosesnya Bagaimana Kita pun tidak tahu Karena Teman-teman ini Teman-teman mentor ini Juga guru-guru relawan Yang Apa yang bekerja Secara relawan Untuk menggerakkan Kegiatan revolusi industri Menuju Edukasi 4.0 Jadi Setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu ingin Bekerja sama dengan Siam Mew Untuk meminjam Webex dan sebagainya Ya itu Secara Officially Dari kantor Bapak dan Ibu Dari sekolahnya Bapak dan Ibu Siam Mew itu juga Memberikan kesempatan Bagi setiap sekolah Di Indonesia Dan seluruh Asia Tenggara Untuk tergabung Di dalam program Siam Mew Hub Nah nanti Bapak dan Ibu Silahkan buka website Siam Mew Bapak dan Ibu Akan melihat disitu Bagaimana program Siam Mew Hub Sekolah-sekolah Bapak dan Ibu Bisa terjaring Secara Online Dengan Siam Mew Melalui kegiatan Siam Mew Hub Nah itu nanti Pasca kegiatan ini Bapak dan Ibu Bisa Bisa lebih dekat dengan Siam Mew Tapi kedemikian Oke Pak Terima kasih Penjelasannya sangat Sangat jelas Jadi Ya kita akan fokus Dan kami juga Mudah-mudahan Bisa menyelesaikan tugas Seperti yang kita Dan memang Keinginan kita juga Sangat ingin Bisa menyelesaikan tugas itu Mungkin satu lagi pertanyaan Mengenai ini sekarang Mengenai kegiatan kita ini Di Di grup kami Kebetulan Sudah kita Masukkan Kebetulan Ada beberapa Misalnya Di Kalau tidak salah Yang kami catat tadi Itu ada Kami itu dapat sesi Ketiga Atau kelima Yang kita Kita kan dikasih ini Kosong Jadi kita nentukan Presenter siapa Nah kebetulan Disitu Moderatornya sudah ada Nah Dan Yang lagi Hostnya juga Sudah kami minta Ada teman itu Pemodelannya kan Kita kadang Yang untuk di Playernya itu Yang disitu Yang kami masih belum Ini Yang masih agak Apakah Satu sesi itu Kita buat sendiri Apakah The ke Kalau sudah berapa Sembilan sesi itu Ada yang buatin Atau bagaimana Dan kira-kira Untuk Yang kita bisa lakukan Supaya Sama-sama Membelajar Kira-kira kita ngambil Yang mana Terima kasih Ya terima kasih Pak Andi Untuk Penugasan Bapak dan Ibu Itu dalam satu hari itu Mungkin ada beberapa sesi Yang Yang bisa berlangsung Gitu Yang flyer yang kita minta itu Hanya satu flyer saja Untuk sesi itu Bapak Untuk Untuk seluruh kegiatan Jadi misalnya Ada 9 sesi Jadi Dari sesi 1 Sampai sesi 9 Buatkan aja Di satu flyer Sehingga kita bisa share Satu flyer itu Jadi Bapak dan Ibu Bekerja samalah Dengan anggota kelompok Yang kira-kira Ada anggota kelompok Bapak dan Ibu Yang bisa untuk Menyiapkan flyer Jadi Saling membantu Bersama anggota kelompoknya Nanti ada anggota kelompok Yang bisa buatkan flyer Ya silahkan dibantu Ada anggota kelompok Yang nanti Yang bisa Merekam kegiatan Silahkan dibantu Pada saat kegiatan Ada anggota kelompok Yang bisa menjadi host Karena waktunya Senggang Ya silahkan Moderator juga demikian Dan narasumber juga demikian Jadi Itu nanti Dikoordinasi Oleh Mentor-mentor Yang ada di Bapak dan Ibu Masing-masing Dan Untuk membuat flyer Itu Menjadi penugasan Bapak dan Ibu secara kolektif Yang Siap Pak Terima kasih Pak Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Terima kasih dan selamat malam Terima kasih Terima kasih Pak Dodi Mandares Silahkan Silahkan Terima kasih 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 yang ibu lakukan malam ibu oh gitu, enggak enggak ada jadi nanti ada video kayak seperti di ruangan tapi menggunakan secara online gitu mungkin ya Pak ya ibu sudah mendaftarkan menjadi moderator pada tanggal 20 kemudian bersama teman-teman nanti ibu akan menyiapkan flyer kemudian nanti ibu akan share flyer itu ke berbagai grup dengan menggunakan narasi, itu juga dibantu secara kolektif oleh teman-teman dan kemudian pada harinya ibu masuk ke room seperti yang ibu lakukan malam hari ini bedanya adalah ketika room yang kita pakai nantinya itu, ibu bisa mungkin malam hari ini ibu tidak terlihat videonya tidak terlihat apa namanya, tidak terlihat share screennya dan sebagainya tetapi nanti pada saat hari A itu ibu bisa bisa kelihatan tool-tool yang ada di wayback ini jadi seperti share screen ada tanda panah ke atas itu kemudian ada lambang video yang bisa diklik kemudian kelihatan videonya ada lambang mikrofon yang bisa dihidupkan matikan nah jadi sebagai moderator tugas ibu adalah mengatur jalannya pertanyaan kemudian ibu menyampaikan secara jika ada pertanyaan secara tertulis atau ibu bisa apa namanya mempersilahkan jika ada teman-teman yang menanyakan di chat room itu ibu bisa bisa meminta seperti Pak Kris malam ini meminta ibu untuk bertanya seperti itu tugasnya ibu dan kemudian kita ingin ada salah satu dari bapak dan ibu ketika sesi-sesi berlangsung itu ada yang merekam kegiatan nah merekam kegiatan itu itu nanti hasil rekaman kegiatan di upload di youtube nah itu ibu oh berarti oh yang misalkan saya di Purwakarta teman saya ada yang di lokasi gitu iya jadi yang pada saat saya menjadi moderator itu harus ada yang merekamnya juga gitu ya Pak ya iya bahkan ibu sendiri juga bisa merekam oh gitu sambil teman mempresentasikan ibu juga bisa memanfaatkan untuk merekam kegiatan yang sedang berlaku ya mungkin sekarang sudah ada abu-abu gitu ya Pak mungkin pada hari H-nya untuk pertama kali mungkin belum semaksimal untuk hari-hari selanjutnya mungkin begitu ya Pak ya iya iya jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakan menggunakan FaceTune untuk merekam atau menggunakan Cartasia atau menggunakan screencase romestik atau tool rekaman layar yang lain Bapak dan Ibu bisa manfaatkan itu untuk untuk Tune Bapak dan Ibu nanti akan dibagi oleh oleh tim melalui grup Bapak Ibu mungkin itu saja terima kasih ya Pak ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Ibu Erlita betul sekali saya kata Pak Kaye tadi ini saya sebagai moderator juga bisa menyambi sambil merekam pakai Fastune Capture jadi saya juga merekam ini kemudian selanjutnya kami persilahkan Pak Fadillah Pak Chris saya pamit sekitar 15 menit karena lagi azan dan sholat oh iya oke oke nanti sama 10 lagi oke oke baik selanjutnya Pak Fadillah atau Bu Fadillah ini ya Fadillah Rahmi oh ibu ini ya mau gak silahkan Bu Fadillah Rahmi iya Assalamualaikum Waalaikumsalam sudah dengar ya Pak sudah jelas sekali oh iya Alhamdulillah saya Fadillah dari Medan Pak oh iya salam kenal silahkan yang ini Pak maklum Pak pemula jadi pertanyaannya agak banyak dan ribet Pak gak apa-apa yang pertama yang pertama apakah presentasi kita itu hanya dalam bentuk powerpoint atau bisa dalam bentuk video misalnya saya saya presentasi tentang materi saya terus saya share dalam bentuk video di event yang nanti saya pembicara gitu kemudian bagaimana dengan tadi sebenarnya sudah ditanyakan sama ibu yang sebelumnya cara merekam kegiatannya bagaimana Pak gitu kemudian cara memasukkan materi kita video atau powerpoint itu ke dalam meeting itu gimana gitu terus apa lagi ya nomor nomor room kode room itu siapa yang kasih Pak oke mungkin itu aja Assalamualaikum Assalamualaikum yang pertama tadi cara merekam ya ibu ya iya cara merekam itu kita bisa menggunakan aplikasi misalnya seperti tadi Pak Kaye tadi bilang fast tone capture atau kamtasia atau screen of matic itu bisa kita gunakan tapi saya sarankan yang paling ringan itu adalah fast tone capture ringan dan gampang nanti juga menguploadnya ke youtube itu lebih cepat daripada yang lain itu pengalaman saya saja kemudian untuk pertanyaan kedua bagaimana cara meng-share PPT atau video kita boleh semua mau pakai PPT bisa pakai video juga bisa kemudian cara nge-share nya itu sama dengan cara video maupun PPT itu dengan menekan atau meng-klik tanda panah ke atas itu nanti pada waktu ibu jadi presenter ibu nanti bisa dipandu nanti untuk meng-share nanti memang ibu tidak bisa melihat tayangan ibu sendiri karena yang melihat nanti peserta nanti akan kita ibu sudah share nya sudah keluar jadi tetap biasanya kebingungannya disitu ini sudah kelihatan atau belum tapi nanti kita pandu oh sudah terlihat nanti ibu tinggal presentasi kemudian yang berikutnya apa tadi rekam kegiatan untuk ini nomor room nomor room nomor room nanti yang yang memberikan dari instruktur dari masih ada lagi terus pak itu pak tadi maaf saya selama ini pakai beberapa kali pertemuan ini saya pakai laptop jadi apa tadi aplikasinya untuk merekam fast 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 capture itu bisa diundu di laptop atau gimana pak maaf pak masih sangat pemula bisa diundu di laptop itu nanti biar instruktur nanti memberikan di group itu di share nanti di group itu juga ada tutorialnya sudah ada ya gitu ya oke pak terima kasih selamat malam baik kemudian selanjutnya adalah pak Fadli Maros mari silahkan pak Fadli halo pak Fadli Maros halo pak Fadli enggak kedengeran pak bisa diganti yang lain dulu saja mas Chris oke Fadad Silahkan Fadad Ibu Assalamualaikum selamat malam Waalaikumsalam selamat malam dari mana Ibu saya dari Magelang Pak Chris Magelang dari sekolah mana Ibu dari Mandua Magelang Mandua Magelang baik silahkan apa yang mau ditanyakan mungkin mungkin saya ingin bertanya tentang ketika kita jadi host itu tampilannya itu seperti apa pastinya kan karena host kan akan memandu ya termasuk mungkin mode all dan apa mode all dan lain sebagainya itu itu nanti tampilannya apakah berbeda dengan ketika kita jadi presenter ataupun jadi moderator baik untuk host itu memang banyak bekerja di belakang panggung atau belakang layar dia memang di tampilan di laptopnya atau di kalau pakai HP dia di HPnya itu memang berbeda dengan presenter maupun peserta yang lain karena disini diberi fasilitas untuk mengatur jalannya pecon jadi bisa bisa memute all bahkan bisa mengeluarkan peserta yang istilahnya tidak tertib seperti itu untuk host nanti ibu kalau mau jadi host nanti biasanya dikasih dari host yang sebelumnya atau dari dari panitia atau dari pihak yang menyelenggarakan nanti setelah ibu selesai nanti kalau masih ada pecon selanjutnya itu bisa ibu pindahkan ke host yang sesi berikutnya dengan cara mengklik dari partisipan itu di klik kemudian akan muncul nama-nama partisipan nah di partisipan itu nanti ibu akan klik nama ya itu di klik namanya nanti tinggal dijadikan host gitu ibu berarti host yang akan datang harus mengikuti host sebelumnya ya acara sebelumnya ya sesi sebelumnya nggak begitu maksudnya ibu yang harus menunggu menunggu kehadiran host selanjutnya jadi gitu makanya diberi biasanya vicon 1 ke vicon yang berikutnya itu diberi jeda jeda untuk mempersiapkan penggantian host maupun moderator juga presenter juga apa namanya untuk check sound itu saya biasanya saya beri waktu jeda 15 menit ini pak kris kalau apa yang moderator sama presenter sama ya beda tampilannya maksudnya kalau tampilannya sama maksudnya ditampilan cuma pada waktu share screen itu presenter nggak bisa melihat punya sendiri oh gitu kalau yang ini pak kris kalau lewat hp itu kita angkatannya lewat mana ya sama aja ada juga disitu kalau dikotekan kelihatan itu iya di hp juga ada sama di sebelah kanan itu nanti dicoba itu tutorialnya juga ada sudah dibagikan oleh ibu zul itu yang membuat di grup-grup mungkin sudah di share tutorialnya mungkin bisa diputar lagi biar lebih familiar gitu ibu baik-baik terima kasih banyak ya pak kris iya sama-sama baik selanjutnya Farida Hanum silahkan ibu Farida Hanum halo ibu Farida lanjut saja mas kita lanjut ya pak herman pak herman benyamin silahkan pak herman halo pak herman benyamin sebentar saya baru nyari nama herman oh itu tak tandain biru itu bu ya sebentar herman benyamin ya iya oke halo pak herman silahkan iya halal pak iya dari mana bapak selamat malam iya saya dari bantung dari pak suaranya ada back soundnya ya pak pak ada back sound ya oh sorry gimana ya maaf pokoknya pertanyaan saya apakah fitur pada fitur pada apa pemateri dan yang lainnya itu berbeda pak karena kan disana harus ada yang untuk memahas kita atau tidak sementara kalau di kita kan kalau saya sebagai bukan arah saya hanya bisa membutuhkan mematikan dan bisa mengatur nah itu ada fitur-fitur yang mungkin kita harus kuasai kalau sebagai pemateri atau sebagai moderator itu yang pertama yang kedua mungkin nanti setelah kita sudah bisa mungkin kita juga ingin menggunakan apa webback ini untuk penggunaan di SMA terbuka Provinsi Jawa Barat baik pak baik pak untuk fitur-fitur itu sebetulnya sudah di share sama ibu Zul untuk tutorialnya untuk webback meeting dengan webback event tadi memang fitur-fiturnya berbeda besok kalau kita mulai dari tanggal 20 sampai 31 itu akan kita gunakan yang webback meeting dimana fitur-fitur untuk moderator maupun pemateri dan peserta itu sama yang berbeda hanya pada hostnya bapak kemudian nanti soal bapak ingin menggunakan webback ini nanti mungkin bisa izin pada pihak Siamio gitu bapak terima kasih pak oke baik selanjutnya ini ada Pak John Duar Pak John Duar silahkan Pak John Duar selamat malam selamat malam ini back soundnya banter banget dari Tana Tuar Lumimut Minahasa saya ucapkan selamat malam untuk saudara-saudari semua baik selamat malam saya begini pak ya silahkan apakah kita boleh diberikan keleluasaan untuk merancang presentase kita misalnya apakah saya boleh interaktif misalnya saya buat quiz di akhir atau di awal atau misalnya disini kan ada fitur pool bolehkah saya menggunakan itu baik pak untuk untuk materi itu bebas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan boleh mau pakai yang interaktif juga boleh mau pakai video boleh mau pakai tayangan-tayangan PPT juga boleh jadi tidak dibatasi untuk materi bapak oke katakanlah 60 menit ya untuk presentasinya iya betul pak oke 60 menit itu kita yang atur bukan moderator 60 menit moderator nanti yang yang mengatur jalannya Vicon itu moderator jadi kalau bapak misalnya mendekati selesai itu akan diingatkan oleh moderator maksud saya moderator hanya mengatur tentang timenya saja tapi misalnya saya mau minta bertanya atau ada yang bertanya itu saya langsung jawab begitu kan saya yang mengaturnya sendiri enggak nanti moderator yang mengatur yang mau bertanya itu juga moderator jadi moderator mengatur jalannya Vicon jadi semua lewat moderator dulu kalau ada yang mau bertanya kemudian untuk polling tadi mungkin bisa bisa menggunakan aplikasi yang di luar webback ini jadi seperti misalnya polling itu bisa pakai google form atau pakai sebuah gitu bisa Pak silahkan oke terima kasih ya sama-sama dari Tanah Tualumimut saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam untuk masyarakat selamat malam kemudian selanjutnya Ibu Lusi Susianti silahkan Ibu Lusi Susianti Halo ya sudah terdengar saya perkenalkan saya dari MTSN 1 Purwakarta dibesarkan sedikit Bu suaranya kurang saya dari MTSN 1 Purwakarta Pak ya dari Purwakarta ya iya betul ini terima kasih atas waktunya sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan karena memang baru kali ini saya juga mengikuti apa namanya ini Pak yang PCI ini ya Pak ya iya dan memang sama sekali belum ada bayangan makanya saya juga bingung disini ketika ini diminta untuk membuat ya saya diminta untuk membuat grup untuk presentasi mungkin ya atau untuk praktek nanti disini kan ada jadi host kemudian moderator perekam dan absen itu beda-beda semua ya Pak ya masuk presenternya kalau yang ini saya tanyakan untuk host ini nanti kalau seandainya saya kan rencananya tanya mau jadi host dulu ya Pak ya ini tugasnya itu nanti disini yang kalau tidak salah mengatur apa sih namanya yang jalannya ini ya Pak ya dari misalkan antara kalau ada pertanyaan dari peserta ditujukan ke moderator kita yang hostnya itu yang mengatur atau gimana Pak dan cara untuk pengaturannya itu seperti apa nantinya barangkali mungkin sudah ada yang bertanya tapi kebetulan saya tadi ketinggalan masuknya Pak gitu untuk masing-masing dari jobnya ini harus seperti apa Pak kalau untuk yang bagian presentasi atau materi mungkin kan sudah jelas ya Pak ya moderator juga mungkin saya juga sudah cukup paham cuma yang belum paham itu tadi untuk hostnya itu terus pengaturannya seperti apa nanti ketika kita mengatur di layar ini kemudian untuk yang merekam juga ini yang merekam perekaman disini itu seperti apa kalau di laptop atau mungkin kalau di HP mungkin itu Pak pertanyaan saya terima kasih baik Bu terima kasih ini teknisnya ya teknis untuk host, moderator dan pemateri gitu ya baik Bu untuk apa namanya host itu memang mengatur jalannya kelancaran Vicon terutama di belakang layar maksudnya seperti misalnya mengatur kalau ada yang rame itu mic-nya dimatikan kemudian juga bisa misalnya dimatikan masih terus menghidupkan itu bisa bahkan host itu bisa mengeluarkan partisipan kalau ngayel gitu ya kemudian untuk itu bergaris besarnya untuk host juga host itu juga dia harus menunggu untuk berikutnya misalnya pada sesi berikutnya itu harus penggantian pergantian host dia juga harus menunggu untuk memindahkan tugas hostnya kepada sesi yang berikutnya itu tadi dengan cara mengklik partisipan lalu mencari nama yang akan diberi tanggung jawab sebagai host kemudian kalau moderator itu tanggung jawabnya ya seperti saya ini jadi mengatur jalannya apa namanya tanya jawab jadi juga mengingatkan presenternya kalau waktunya sudah mau habis gitu jadi mempersilahkan penanya-penanya dengan melihat kolom-kolom chat atau raise hand untuk tangan yang di kacungkan gitu ibu maksudnya gini kalau misalkan kita saya jadi hostnya nanti dari sana disetting bahwa kita itu bisa untuk tadi yang bapak bilang kalau misalkan terlalu bising kan kita dimuat semua gitu kan apa ya terus kalau misalkan waktunya untuk ke moderator nanti dilepar ke moderator ininya gitu gitu ya bu nanti nanti kita disetting disitu gimana ya begitu kita jadi host itu langsung fitur-fitur sebagai sebagai host itu muncul bu langsung keluar jadi kita langsung bisa untuk melakukan semua tugas host tadi dan tugas-tugas komplitnya itu sudah di share di grup ya untuk tugas host tugas moderator maupun pemateri itu sudah ada di grup silahkan jadi jadi intinya disini kan kita sudah bikin grupnya kemudian kita sudah atur siapa yang menjadi host moderator dan sebagainya ketika pas mau tampil dari pihak panitia langsung menetting masing-masing sesuai dengan itu nya apa ya dengan tugasnya gitu ya iya betul ibu oke makasih pak sementara itu saja selamat malam assalamualaikum assalamualaikum pak kris iya oh monggo pak kair sudah sampai iya iya mungkin tambahin pak kair silahkan boleh saya share sedikit tentang bagaimana merekam oh iya silahkan pak kair silahkan iya baik bapak dan ibu dari tadi saya cerita-cerita bagaimana cara merekam di layar mungkin bapak dan ibu sebahagian sudah mahir sudah sering melakukannya nah namun mungkin sebahagian kita baru mencoba-coba untuk merekam di layar baik saya akan coba share nah nanti ketika bapak dan ibu menjadi presenter bapak dan ibu nanti akan terlihat di layarnya itu ada tanda panah ke atas itu untuk share screen nah kebetulan saya belum dijadikan presenter sama sama bujul bujul monggo jadi kan saya presenter biar saya bisa share screen nah kalau kita sudah jadi presenter kita bisa share screen nah di menu di atas itu ada file edit share view communicate nah di di tombol share itu kita bisa share screen baik saya sudah nah saya sekarang sudah menjadi presenter itu sudah kelihatan ada lambang webex di namanya saya oke baik saya share kita tinggal klik tulisan share saja kemudian di di share itu di menu share itu ada my screen jadi saya tinggal klik share my screen kemudian layar saya akan kelihatan ke bapak dan ibu semua waduh ini belum kelihatan jaringannya apa ya ini juga terkait kadang-kadang kita jajah terbentar oleh persoalan-persoalan jaringan sebentar ditutup dulu kemudian mulai lagi Pak Hair ditutup ditutup terus diulang yang mau di share screen stop screen dulu stop share terus diulang nanti mungkin bisa iya ini ini malah dari awal tidak bisa saya sudah klik share itu malah tidak bisa oke sebentar enggak kelihatan ya belum hitam kelihatannya hitam kelihatannya hitam itu mungkin saya karena dari jauh ya dari ujung beneran ini jadi malah tampilan webeksnya hilang oh itu sinyal itu sedang itu sinyal bapak jadi itu sinyal ini ini sinyal sedang lagi di sinyal beberapa hari ini sinyal speedy di rumah itu memang tidak bagus di escape juga enggak mau bapak di escape di escape di escape oke ini ini sudah kelihatan ini jadi biru lelet banget nah udah udah pak ini udah tapi lelet banget nah baik bapak dan ibu di tampilan laptop saya bulilah abdullah nah ada nah di laptop saya bapak dan ibu ini ada kaptasia ini salah satu tool untuk merekam kegiatan dan juga ada face tune capture jadi teman-teman itu lebih senang lebih sering menggunakan ini face tune capture ini karena outputnya lebih lebih kecil ketimbang kaptasia kaptasia outputnya mp4 kalau ini wmv jadi windows media movie nah jadi bapak dan ibu ketika kita klik face tune maka akan tampil tampilan seperti ini di atas sini atau saya geser ke bawah nah akan tampil tampilan seperti ini untuk merekam layar kita tinggal klik di screen recorder saja ini screen recorder untuk merekam layar ketika kita klik di screen recorder kita tinggal pilih mode yang kita inginkan misalnya ini mode mode fixed size region ini kita atur sendiri saya terbiasa untuk mode yang full screen without taskbar ini jadi tampilan penuh tapi tidak kelihatan taskbarnya jadi kalau kemudian bapak dan ibu juga bisa memilih disini microphone plus speaker ini artinya audio yang keluar nanti yang direkam itu baik dari microphone dan juga dari speaker itu semuanya masuk kalau sudah kalau sudah kita tinggal klik di record saja nah ketika kita klik di record maka layarnya kita itu nah ini ada perintah kalau misalnya kita ingin zoom berarti kita tekan F5 kalau misalnya kita tekan ctrl F10 untuk berhenti nah kita langsung klik di start untuk memulai setelah kita klik di start untuk memulai maka layar kita ini langsung direkam kalau sudah kalau sudah selesai ditampilan di bawah ini ada tekan ctrl F10 atau tekan tinggal tekan ini saja tanda stop nah setelah itu kita tinggal simpan saja kita tinggal simpan maka ini saya kasih nama boleh ini test paste nah setelah setelah kita simpan maka akan kelihatan layar yang sudah kita yang sudah kita nah suara-suara saya juga sudah kedengaran jadi Bapak Bapak dan Ibu mudah sekali kalau kita ingin merekam menggunakan paste tune dan tampilannya outputnya lebih kecil dari yang lain yang saya tahu dari dari Camtasia dan dari apa namanya dari screen case X-O-Matic itu jauh lebih kecil outputnya jadi kalau ini ingin di upload ke Youtube justru lebih enak karena outputnya kecil tidak besar ukurannya baik itu saja Pak Chris semoga bisa membantu teman-teman ya terima kasih mungkin sebentar Pak mungkin dijelaskan yang tadi awalnya tadi kan bisa untuk memberikan judul untuk rekaman kita yang di kotak kecil tadi bisa dicentang oh iya betul-betul share my screen ini yang yes screen recorder di start di start dulu nanti di start sebentar coba Pak di record dulu nanti ada pas sebelum sebelum start ada kotak kecil di bawah oh iya ini oh iya ini dia insert title clip at the beginning of the video jadi kita bisa masukkan judul pada awal nah ini ini ketika kita klik disini Bapak dan Ibu tinggal tuliskan judul apa misalnya kegiatan kegiatan untuk merekam merekam visi page 2 tanggal berapa misalnya tanggal tanggal 20 Januari 2019 nah ini tulisan-tulisan disini juga bisa di apa diatur ini bentuknya areal bisa diatur dan sebagainya nah kalau sudah ada judulnya kita tinggal klik start saja maka dari judul sampai sampai akhir nanti kita bisa lakukan perekam ya makasih Pak Chris tambahan sama-sama baik kita lanjutkan Ibu Faridah Hanum silahkan Ibu Faridah Hanum Halo Ibu Faridah Hanum Halo kalau tidak nyambung kita lanjutkan saja berikutnya Israyani Mas Sita Israyani Mas Sita silahkan Halo Halo selamat malam Halo selamat malam selamat malam Pak dengan siapa ya Pak kita dengar Isra oh iya dari mana ya dari Makassar Pak Makassar Isamal Azad oke silahkan ini mau bertanya ya jadi yang merekam tadi kan tadi pemaparannya Bapak itu menggunakan Fastone ya Pak ya ya Fastone Capture Capture ya betul terus bagaimana Pak kalau saya masuknya itu melalui Webex gitu terus ke Webex cuman disitu kan kita buat kita bisa buat meeting meeting sendiri terus ada fasilitas recordnya juga dan ada file foldernya juga Pak itu bisa tidak digunakan atau harus harus menggunakan yang tadi itu kan harus download lagi oke ya Ibu kalau misalnya kita di Webex ini punya fasilitas untuk untuk menekam bahkan Bapak dan Ibu yang hadir malam hari ini juga di Webex ini juga punya fasilitas untuk presensi sebenarnya Bapak dan Ibu kalau kita bicara seperti itu mungkin kita juga akan mengatakan tidak perlu presensi yang sedang disebarkan oleh teman-teman di ruang nah tetapi Bapak dan Ibu yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa dokumentasi yang ada di Webex ini itu akan kembali kepada pemilik Webexnya jadi dokumentasi kegiatan malam hari ini itu akan kembali ke CMU-nya jadi kita tidak dapat nah agar kita dapat maka kita merekam dengan fasilitas kita sendiri nah begitu juga dengan presensi presensi yang ada di Webex malam hari ini akan kembali kepada pemiliknya yaitu CMU sehingga kita juga perlu mendokumentasikan yang lain kita memberikan presensi kepada Bapak dan Ibu nah itulah tujuan Bapak dan Ibu merekam dengan menggunakan kumpul yang lain di luar Webex yang ada sekarang oh gitu ya Pak terus yang untuk yang di upload ke Youtube apa dari hasil yang tadi ya Pak ya yang dari capture betul betul itu prosesnya bagaimana Pak saya diterima oh oke oke terima kasih Pak terima kasih ya sama-sama Ibu saya saya share lagi baik Bapak dan Ibu kalau kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah merekam dan kemudian sudah menyimpan hasil rekamannya di komputer Bapak dan Ibu bisa menguploadnya ke Youtube nah Bapak dan Ibu tinggal gunakan saja upload Youtube Bapak dan Ibu sekolian misalnya kita menggunakan akun Youtube kan sebenarnya kita semua punya kalau misalnya kita punya Gmail Bapak dan Ibu kan yang penting tapi kan hampir semua kita punya Gmail nah jadi buka saja Youtube ya nah Pak siapa yang upload di sini sebenarnya Bapak dan Ibu secara berkelompok boleh meminta salah satu dari teman Bapak dan Ibu untuk menguploadnya karena tadi malam itu ada yang menarik pertanyaannya Pak saya sudah punya akun Youtube tapi saya sudah punya apa namanya saya sudah punya subscriber jadi kalau saya saya taruh latihan lagi di situ akan mengganggu subscriber saya sebenarnya 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 Bapak dan Ibu boleh dari akun yang lain atau membuat apa namanya meminta pada teman yang lain ini kayaknya agak lelek Youtube saya jadi nanti ketika kita sudah buka Youtube Bapak dan Ibu tinggal klik saja di aduh come on ini agak lumayan lelek sebentar saya coba cari saya coba buka dari dari sini dari age mana lebih cepat ya Allah halo ya Pak lanjut Pak iya iya lanjut Pak keputus tadi Pak iya iya ini ini saya sedang buka Youtube Bapak dan Ibu ini belum belum kelihatan nah jadi Bapak dan Ibu tinggal buka akun Youtube saja jadi sementara sementara akun Youtube tidak terbuka boleh dikutuk yang lain dulu akhawatir agak sedikit nah ini oke oke ini sudah kelihatan nah ini dia bu lambangnya lambang di atas ini lambang tanda panah ke atas ini bu jadi tinggal klik di upload ini saja tinggal klik di upload upload ini saja nanti akan apa kita langsung bisa masukkan video yang ada di video yang ada yang kita punya jadi tinggal klik di upload tunggu sebentar nah jadi kita tinggal oke sebentar upload nah ini dia nanti dari dari sini Bapak dan Ibu tinggal ya ini apa namanya nanti Bapak dan Ibu tinggal klik di kolom memuat ini jadi ini belum ada belum ada tombolnya tinggal klik di kolom memuat ini nanti videonya video yang Bapak Ibu simpan tinggal dimasukkan saja ke sini nah setelah setelah masuk setelah masuk nanti ini dia pilih file untuk di upload kita tinggal kemudian kita cari file mana yang ingin kita upload yang sudah kita simpan tadi kemudian kemudian setelah setelah itu setelah dia upload Bapak dan Ibu tinggal tunggu tinggal tunggu selesai misalnya ini saya klik di sini oh ini agak panjang nah jadi ini nanti dia mau upload sampai 100% dia mau upload sampai 100% nanti tinggal dipublikasikan kalau sudah selesai kita tinggal klik dipublikasikan jangan lupa untuk memberikan untuk memberikan judul ini sini Bapak dan Ibu bisa berikan judul dan bisa berikan deskripsi bisa berikan deskripsi nah di sini Bapak dan Ibu ini kan sudah ada linknya nah ini ini sudah ada link YouTube yang bisa Bapak Ibu bagikan nanti ini ini saya copy linknya nah sekaligus saya nah ini tinggal copy linknya tadi malam sepertinya saya sudah jelaskan tentang bagaimana membuat link menjadi singkat nah jadi kalau ya sudah nah jadi tinggal klik saja eh tinggal copy saja link ini kemudian bawa ke bitly kemudian Ibu tinggal buat linknya menjadi singkat kemudian tinggal dibagikan oke ini sorry ini tidak bisa saya upload 100% karena sudah ini sudah apa namanya sudah pernah saya share yang ini jadi saya tidak boleh upload lagi yang ini jadi saya di apa di warning sama YouTube oke Ibu demikian ya cara cara mengupload ke YouTube dan cara men-share gimana saya tambahkan Pak Hair ya silahkan silahkan yang berhubungan dengan perekaman di webek tadi Ibu memang betul seperti yang diaturkan Pak Hair itu memang di webek sebenarnya ada fitur untuk merekam itu ada tetapi memang tidak bisa kita langsung eksekusi jadi untuk perekaman di webek itu nanti yang bisa mendownload adalah yang bisa menggunakan room jadi di download dari recordingnya kemudian di download dan hasil downloadnya itu nanti baru diberikan nah itu kan berarti prosesnya tidak langsung begitu Ibu jadi memang solusinya kita menggunakan aplikasi yang lain itu saja mungkin melengkapi dari Pak Hairuddin tadi terima kasih Ibu silahkan Mas Chris oke sudah ya baik kita lanjutkan ke berikutnya penanya berikutnya itu ada Kokom Komariah ya silahkan Kokom Komariah halo ibu bentar baru saya buka oh iya oke sebentar sebentar Kokom Komariah oke bentar ya oke oke silahkan Kokom Komariah halo ibu Kokom enggak ada respon halo kalau tidak ada kita lanjutkan ke Ibu Lilis kemudian nanti persiapan Pak Muhammad Bagas ya ini Ibu Lilis dulu silahkan Ibu Lilis ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam silahkan Ibu dari mana Ibu selamat malam semuanya mohon maaf saya mau izin bertanya ibu dari mana maaf ibu dari mana kegiatannya pakai Webex ya jadi masih belum paham sebetulnya laku untuk menjadi oh iya perkenalkan saya dari SMP 1 Kertajati Majalengka Pak oke lanjut saya hanya ingin tahu apakah nanti ada video tutorialnya enggak Pak untuk lebih memberikan pemahaman kepada kami gitu terutama khususnya saya sendiri yang masih nyubi gitu yang masih baru gitu supaya lebih paham lagi untuk jadi presenter atau host dan moderator walaupun tadi sudah dijelaskan gitu ya kemudian yang kedua Pak itu untuk tanggal 20 itu kan ada 8 sesi ya rencananya kan nah namun apakah semua sesi itu harus kami ikuti Pak dari pagi sampai malam dan adakah misalnya harus mengisi absensi begitu saja terima kasih mari silahkan Pak Kai jadi jawab baik yang link yang link untuk menjadi host atau sumber yang apa namanya moderator itu sudah pernah disampaikan oleh Bujul malam kemarin dan saya pikir Bapak dan Ibu nanti akan dibagikan link itu lagi di grup nanti boleh boleh hubungi para mentor-mentor yang ada di grup kita kemudian yang kedua apakah saya harus mengikuti keseluruhan sesi ini sebenarnya konsensus kita dengan teman-teman konsensus Ibu dengan teman-teman segrup karena kita saling membantu ya saya pikir mungkin nanti ada ada satu jam dua jam menjelang kemudian membantu lagi saya pikir itu kesepakatan Ibu dengan teman-teman di grup-grup jadi bagaimana bagusnya sehingga jangan sampai teman Ibu yang tampil itu hanya tinggal bertiga host moderator dan narasun tinggal bertiga saja yang ini tidak ada yang hajur lagi meskipun kita memang menyarankan layar yang disebar itu disebar juga bukan hanya untuk peserta tapi juga teman-teman di luar peserta sehingga teman-teman di luar itu memiliki penatapan juga untuk online ini kemudian presensi saya ingin tambahkan sedikit untuk presensi yang masuk tugas kita presensi itu Bapak dan Ibu kita meminta presensi minimal dua kali yang ada nama Bapak Ibu jadi Bapak dan Ibu wajib mengisi presensi yang ada nama Bapak dan Ibu boleh boleh ketika Bapak dan Ibu menjadi host boleh ketika Bapak dan Ibu menjadi moderator boleh ketika Bapak dan Ibu menjadi jadi minimal dua kali kita meminta presensi dari Bapak dan Ibu untuk di upload di penugasan kita Sudah, Bapak? Sudah. Baik, kemudian selanjutnya Bapak Muhammad Bagas. Silahkan, Pak Muhammad Bagas. Baik, Pak. Terima kasih. Halo. Halo, Pak Muhammad Bagas. Silahkan. Back sound-nya keras sekali. Oh, saya udah di dalam ruangan ini, Pak. Ya, langsung saja, Pak. Ini saya ingin bertanya, Pak. Tadi sudah dijelaskan dari pertanyaan dari Ibu Lili, saya masih kurang faham mengenai pembagian kelompok. Itu dalam satu tim pelaksanaan itu kalau yang dua hari yang lalu yang dijelaskan oleh Bu Zul, itu kan ada yang dijelaskan oleh Bu... Siapa? Bu... Dini. Itu ada perlu seorang host, moderator, malah sumber. Nah, kalau misalnya dalam seluruh kelompok itu hanya tiga itu orang, tiga orang itu saja, kira-kira cukup tidak, Pak. Itu sih pertanyaan. Silahkan, Pak Kai. Boleh sedikit diulangi sedikit, jadi Pak 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 saja. Baik, Pak Muhammad Bagas, untuk menjadi, apa, satu kelompok itu ada host, ada presenter, ada moderator. Itu kalau dalam satu VCon, itu masuk cuma tiga ya, harusnya ada peserta yang lain. Jadi, tadi dikatakan untuk bisa syarat ya, standar syarat itu ya, lebih dari tiga orang tadi. Jadi, kalau bisa, lebih banyak bisa kita sebar ke luar grup kita ya, bisa di lewat Facebook, jadi flyer-flyer kita kita sebar lewat Facebook, atau lewat grup-grup WA kita, atau lewat teman-teman kita di tempat kerja itu, bisa kita manfaatkan mereka untuk mengikuti sekalian promosi ya, promosi untuk kegiatan ini. Ternyata, kegiatan ini bisa menyerap ilmu yang banyak sekali, yang bermanfaat sekali bagi kita. Tentunya juga nanti mereka akan tertarik, lalu mengikuti jejak-jejak Anda semua. Begitu, Bapak. Bagaimana, Pak? Silahkan. Pak Bagas. Setiap orang itu kan ditugaskan untuk menjadi dua kali host, menjadi dua kali moderator, dan dua kali presenter, Pak ya? Iya, betul. Nah, berarti setiap orang itu nanti akan mengupload enam video, berarti, Pak ya? Ada enam video saat dua kali menjadi host, atau tiga video, jadi dua kali hostnya dijadiin satu, gitu, Pak? Atau gimana? Ya, setiap orang kan silahkan, Pak Kaya. Video video yang YouTube itu, Bapak, hanya ketika Bapak menjadi narasumber saja. Jadi, ketika di host, itu tidak usah di... Berarti, setiap orang hanya ada dua video, ya? Betul, Bapak. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya seandainya, ketika saya menjadi narasumber, nah, terus ketika pas saya menjadi host, itu timnya berubah lagi atau ganti lagi itu jadi masalah, atau tidak, Pak? Tidak masalah. Tidak masalah, ya? Berarti kalau misalnya... di nanti saja, Pak. Bahkan... Di nanti saja, ya? Ya, bahkan kita... Jika kita... apa... antar grup juga tidak masalah. Akhirnya, pastikan dulu di grup ini sudah terkenal di... ada terkenal di semua. Oh, sebetulnya. Ya, kalau gitu aja sih, Pak, yang saya... sampai. Terus, satu lagi, Pak. Untuk... jadwal. Ini itu kan ada... 8, Pak, ya? Iya, kenapa itu? Itu yang menentukan kita, Pak, ya? Iya, 8 sesi... 8 sesi... 8 sesi... teman-teman, ya? Oke, oke, oke. Berarti, waktu misalnya... Gimana, Pak? Iya, ya. Iya, Pak. Kalau misalnya kita menentukan, misalnya kita mengambilnya dalam sesi yang berbeda-beda, itu tidak masalah, Pak, ya? Tidak masalah. Itu nanti dikontifasi, itu dengan... dengan hal yang sedang di grup, Pak. Masih ngasih, Pak. Ini itu aja, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Oke, saya tambahkan sedikit... Iya, saya tambahkan sedikit... Eh, uang sisa. Saya tambahkan sedikit, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita menjadi narasumber, seperti... ya, seperti saya sekarang menjadi presenter, itu... kerap sekali kita fokus, Pak, ya? Materi yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap bantuan dari teman-teman Bapak dan Ibu untuk merekam. Jadi, jangan... Jangan presenter-nya yang merekam. Kasian. Karena beliau lagi fokus dengan materinya, kemudian juga harus merekam, gitu. Khawatirnya nanti juga terganggu device-nya. Jadi, kita sarankan ada teman lain yang merekam untuk kegiatan itu. Pak, bolehkah dalam kegiatan itu kita merekam... merekam banyak sekali sehingga 8 sesi itu jadi 1 video? Ya, silakan saja. Tidak ada masalah kalau memang seperti itu. Tetapi, diputus-putuskan juga boleh persesi, persesi, persesi. Itu juga lebih bagus. Karena kalau tabiat kita di YouTube itu kan sebenarnya kita lebih senang pada video-video yang tidak terlalu panjang. Tetapi manfaatnya lebih besar. Nah, ini juga sekaligus ada pertanyaan di chat itu yang tanya apakah face tone itu terikat dengan waktu? Tidak. Jadi, face tone itu bisa berdurasi panjang kalau ini direkam. ini demikian. Oke, Pak Chris dilanjut. Baik, Pak. Saya juga mau nambahin untuk dalam satu hari apakah bisa menjadi host dua kali atau moderator dua kali. Ya, silakan saja selama memang teman-temannya yang ada yang tidak mau artinya jadwalnya kosong itu bisa diisi oleh misalnya satu orang dua kali atau tiga kali. Tidak masalah asal itu kosong. Jadi, kalau belum kalau sudah banyak yang berminat ya, kita harus berbagi juga. Jadi, di lain hari mungkin kita juga bisa lagi gitu ya, Pak. Baik, kita lanjutkan ke Muhammad Sub. Ini ada ada sub ini. Seger ini. Silakan, Pak. Muhammad Sub. Halo. Kecil sekali suaranya, Pak. Dibesarin lagi, Pak. Mic-nya kurang dekat sepertinya ya. mic-nya kurang dekat. Kurang dekat, Bu. Udah dekat ini, Bu. Volume-nya mungkin gedein, Pak. Besarin. Sudah, Bu. Ya, sudah, Pak. Sudah, silakan. Dari mana, Pak? Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Atman dari SMK 6 Bandar Langlum. masuk di VCI 1. Sebenarnya, banyak sekali pertanyaan yang tadinya ingin saya tanyakan. Hanya saja tadi sebagian penanyaan sebelumnya sudah hampir sama lah pertanyaannya dengan penanyaan sebelumnya. Hanya sedikit menambahkan saja, Pak. ketika kita ini saya belum tahu, Pak. Apakah nanti ketika kita menggunakan HP atau laptop ini sama ataukah ada standarnya kalau situ harus pakai laptop atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, tersebut saya baru kali ini malam ini dari tiga hari yang lalu baru malam ini ikut VKON yang suaranya jelas dan terang gitu, Pak. Jadi ada beberapa materi yang di hari-hari sebelumnya saya masih belum jelas. Terkait masalah teknis nanti ketika kita menjadi host pertama itu bagaimana. Itu sih yang menjadi pertanyaan saya. Terus kemudian masalah tugas, penugasan itu kan memang dibagi setiap hari itu kurang lebih ada 10 sesi 8-10 sesi kalau tidak salah. Ini sementara di dalam grup itu kan banyak sekali, Pak. Mungkin banyak teman-teman juga yang belum siap materinya sehingga kadang ketika ditawarkan ke teman-teman juga masih bingung mau ngisi hari beberapa sesi beberapa gitu seperti itu. Itu juga terkendala mungkin dari materinya. Ada targetan materi khusus atau tidak sepertinya apa bebas saja di dalam kegiatan ini. mungkin itu saja di sementara, Pak. Baik, silahkan Pak Kai ditanggapi. Baik, Bapak, malam, dua malam ini memang kita tidak riuh oleh suara-suara back sound karena memang yang kita pakai dua malam ini itu webback yang bentuknya event. Jadi webback yang bentuknya event ini bisa di-chatting peserta yang peserta yang hadir itu diatur benar oleh host kalau ingin bicara kemudian dibuka oleh host mikrofonnya. Kalau tidak ingin kalau tidak berbicara langsung ditutup. Nah, jadi ketika kita masuk pertama sekali kita langsung di-mute otomatis. Gitu kan? Tapi bisa jadi ketika kita nanti praktek itu ikonnya bisa jadi ikon yang model yang bentuk meeting. Jadi yang bentuk meeting itu bisa jadi suara back soundnya nanti masuk Bapak Dhani pun mengingatkan berulang-ulang hostnya harus mematikan yang bisa dimatikan karena yang di HP yang pakai HP yang pakai tablet itu tidak bisa dimatikan. Jadi harus diingatkan. Harus diingatkan. Terkali-kali. Gitu kan? Nah, jadi yang menjadi kendala kita kadang-kadang bukan seperti itu. Ada yang masuk Fikon ada yang masuk Fikon menggunakan HP tapi ternyata beliau itu tidak tidak berada gitu tidak sudah masuk kemudian orangnya suaranya itu jadi host bisa mengeluarkan Bapak. Jadi nanti host itu bisa mengeluarkan yang apa yang kita-kira tidak tidak bekerjasama dengan ketertiban kita gitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya apakah kita menggunakan HP atau laptop? Saya lebih relatif ketika menjadi host gitu menggunakan laptop lebih mudah untuk dikontrol kalau saya sih kalau begitu juga ketika kita menjadi narasumber ketika kita menjadi narasumber apalagi ada di komputer kita itu lebih relatif lebih enak menggunakan komputer ketimbang kita menggunakan tablet tapi apakah kita menggunakan tablet tidak bisa share screen? Bisa bisa saja kita gunakan tablet tidak masalah yang penting ada file PowerPoint misalnya ingin kita tampilkan kemudian kita bisa share screen dari tablet tidak masalah itu juga bisa berlangsung nah itu sih gimana gimana enaknya kita mau pahas saja Pak kemudian pertanyaan selanjutnya apa tadi Pak? masalah teknis-teknis saja Pak misalnya kita jadi host pertama apakah ini masuknya masuknya itu seperti kita sebagai peserta kayak malam ini saja tapi nanti kita statusnya otomatis menjadi host bagaimana saya belum ada gambaran di situ gimana boleh diulang Pak saya belum belum secara teknis misalnya kita menjadi host pertama di sesi pertama ini Pak oke kita kan masuk di awal itu di Webex gitu kan gambaran saya ini seperti kita pada malam itu masuk di Webex pada malam hari ini oke 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 ketika kita menjadi host itu apakah kita secara otomatis langsung menjadi host ketika kita masuk atau bagaimana atau kita koordinasi dulu dengan dengan di siameunya atau bagaimana oke oke ya baik jadi insya Allah setiap instruktur yang ada di di grup Wea Bapak dan Ibu itu insya Allah ada yang ditunjuk sebagai pembuka room jadi pertama pertama sekali itu yang berkuasa atas room itu adalah instrukturnya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu sudah masuk kemudian pembuka room itu akan melihat list siapa yang menjadi host kemudian dia langsung menetapkan seseorang untuk menjadi host misalnya ditetapkanlah Bapak untuk menjadi host maka dari situ Bapak sudah bisa menjadi host dan ketika kita menjadi host Bapak tool yang kita miliki itu berbeda dengan yang dimiliki oleh orang lain jadi ketika kita menjadi host kita adalah pengatur lalu lintas video conference nah jadi yang lain dan itu nanti ketika sesi berikutnya host pertama itu yang menyerahkan ke host berikutnya betul betul Bapak jadi Bapak tinggal klik kanan ke Pak Chris misalnya untuk dikembalikan jadi host gitu kemudian Bapak juga bisa klik kanan kepada presenter yang akan menjadi narasumber jadi tinggal klik kanan saja ya Pak klik kanan pada nama yang dimaksud tinggal pilih presenter host nah gitu juga kalau misalnya ada yang riuh Bapak tinggal klik kanan saja tinggal klik di mute all semuanya senyum dengan sepertinya nah gitu Bapak terus yang terakhir itu yang masalah materi saya pertama kali itu gambarannya kayaknya menyampaikan materi yang benar-benar memang kita kuasai benar gitu kayak betul seminar seperti apa gitu kan gitu iya iya cuman kalau dibatasin saya belum tahu batasannya dengan powerpoint itu berapa slide saya belum tahu juga informasinya berasnya berapa lama saya belum lupa oke baik materi yang Bapak Ibu sampaikan adalah materi yang terkait dengan kecakapan Bapak Ibu miliki jadi Bapak Ibu punya keahlian di IT silahkan presentasi tentang IT Bapak dan Ibu punya keahlian tentang budidaya anggrek silahkan budidaya anggrek Bapak dan Ibu punya kecakapan tentang pendidikan karakter silahkan Bapak dan Ibu punya kecakapan tentang pengelolaan sekolah bisa ada Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah silahkan Bapak dan Ibu punya kecakapan tentang apa ilmu-ilmu di kampus misalnya Bapak dan Ibu karena sebagian di sini saya tahu ada beberapa yang dosen Silahkan disampaikan Apapun yang menjadi kecakapan kita Kita sampaikan Ukurannya bukan ukuran berapa banyak slide Karena ukurannya adalah ukuran waktu Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris Satu jam maksimal Karena kita punya teman-teman yang sangat lami Jadi diukur-ukur saja Kalau bisa satu jam Tidak masalah Ukuran waktu itu untuk maksimalnya Itu sudah termasuk pertanyaan teman-teman Jadi saat itu sudah termasuk Presentasi dan diskusi Baik, terima kasih Atas jawabannya Pak Jika saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Sekarang kita lanjutkan ke Pak Mulyadin Pak Mulyadin Silahkan Pak Mulyadin Ya, halo Pak Mulyadin Selamat malam Halo Pak Mulyadin Kurang keras Pak suaranya Pak Halo Pak Mulyadin Sudah saya unmute sebenarnya Oh, oke Berarti kita lanjutkan ya Oh, tidak ada Sebenarnya Pak Mulyadin sudah bisa berbicara Tapi kalau tidak Oh, itu sudah ada Pak Muly Halo, selamat malam Pak Halo Halo, selamat malam Pak Mulyadin Silahkan Perkenalkan Dari mana Oh, hilanglah Sudah Pak, sudah kedengaran ya Jangan dimatikan lagi Ya, Assalamualaikum Salam Silahkan Pak Ya, betul ada Pak Kai di sini ya Iya, betul Iya Pak, ya Pak Ketua Tidak ada lagi Mau saya tanyakan Kan sebenarnya kekara tadi sudah terjawab dari penanya-penanya sebelumnya Cuma ini saja sih Tadi saya ingin apa namanya Menteri saja Tadi ada yang berbanya Misalnya materi kita itu kan Anjang misalnya kan Pertama kita peringkas Kalau memang kita bisa diringkas Kita kebiasi di pertemuan berikutnya Dengan video yang sama gitu Tapi dia pendalamannya keperinanya Apakah diperbolehkan Yang pertama Kemudian Saya tadi sudah coba juga Ini waktu Pak Ayurudin Menemukan plastik Saya rekam Ambililah sudah Sudah hasil Dan Tentang Tentang Tentu Kakeknya Atau Pesentara Ini bisa dilakukan Tentang Saya kira itu saja Tidur sementara Pak Saya dan Kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Ini Pak Ketua Igi Wilayah Sempur Mata Utara Tetangga saya Pak Pak Mul Apakah Materi yang panjang Misalnya seperti tutorial IT Misalnya Pak Mul ingin mengenalkan Kepada teman-teman Bagaimana Menyimpan File di langit Misalnya Dengan berbagai tool Tapi kemudian Kayaknya tidak bisa tersampaikan Dalam waktu satu jam Nah Sebenarnya Untuk dibuat sesi kedua Boleh-boleh saja Cuman Kalau saran saya Agak bagus kita buat Dengan judul yang berbeda Jadi jangan Episode satu Episode dua Nanti kayak sinetron Jadi Dengan judul yang berbeda Dikemas lagi Meskipun Dengan Masih dengan tema yang sama Misalnya Ketika sesi pertama Kita perkenalkan Google Drive Ketika sesi kedua Nanti kita akan perkenalkan Google Drive Ya itu silahkan saya Tidak masalah Halo gimana Pak Mulia Din Oke Baik berikutnya Nano Nano Juwarno Bapak Nano Juwarno Silahkan Baik selamat malam Selamat malam Bapak Dari mana ya Terima kasih Saya menunggu dari Awal Dari awal Dari mana Pak asalnya Ya Dua malam kemarin Relatif tidak lancar Dan Malam ini Saya persiapkan Lebih dini Dan bisa masuk Bisa mengikuti semuanya Oke tapi Intinya begini Beberapa sudah disampaikan oleh Yang bertanya Terdahulu Saya sering terlalu jauh berpikir Jadi yang Dari pengalaman-pengalaman Pelatihan sebelumnya Kita sering Mengikuti pelatihan Lalu memanfaatkan Sebuah Aplikasi Atau memanfaatkan Sebuah Apa ya Mungkin Software Tapi Tidak Diawali dengan Bagaimana cara itu Dibangun Jadi seolah-olah Kita Di pelatihan itu Mengisi rumah Tetapi Yang sudah ada Kamar-kamarnya Tetapi Tidak diceritakan Bagaimana membangun Rumahnya Tetapi itu Perkara nanti Saya rasa Kalau sekarang sih Ketika berbicara Mengenai Penugasan-penugasan Yang dalam jangka Waktu dekat ini Aplikasi-aplikasinya Relatif Saya sudah cukup akrab Dengan Terutama yang Perekam Layar Kemudian Presentasi Presentasi Begitu ya Hanya Mungkin suatu saat Nanti Tolong Dibuatkan Sesi khusus Untuk Bagaimana Memulai Membangun Eventnya Begitu Pak Event Video conference-nya Dari mulai awal Jadi Bagaimana Nanti membuat Rumahnya Bagaimana Atau Itu Terkoneksi Ke Itu Ke Siamolek Begitu ya Jadi kita Hanya numpang Disitu Lalu kita Memanfaatkan Jejaringnya Atau Kita bisa membuat Jejaring sendiri Di daerah Begitu Pak Terima kasih Ya Berarti ini Pertanyaan terkait Webex Siapa ya Iya betul Maksud saya Webexnya Oke Baik Bapak Tadi ini kita Menumpang Jadi kita Ini yang kita Pakai malam Hari ini Adalah Dari Dirjen PSMK Webexnya Dari Dirjen PSMK Atas bantuan Dari Siamliu Dan Pak Direktur Siamliu Pak Gartot Itu punya Jadinya yang Bagus sekali Untuk Menyediakan Webex Bagi Kegiatan-kegiatan Buru Di Indonesia Terutama Untuk Revolusi Industri 4.0 Jadi itu Luar biasa Bapak dan Ibu Setelah kegiatan ini Bagaimana kemudian Kelanjutannya Apakah kita Mesti bisa mendapatkan Fasilitas Webex ini Untuk kegiatan Di sekolah kita Dan sebagainya Itu Ceritanya nanti Setelah kegiatan Bapak dan Ibu Bisa secara Oficially Menghubungi Ke Siamliu Untuk kegiatan-kegiatan Sekolah Yang mungkin Bisa dipasilitasi Oleh Siamliu Tapi saya pikir Kalau untuk kegiatan Besar di daerah Mungkin Siamliu Akan membantu Bapak Tapi Saya pikir itu Gambarannya Tapi Sebelumnya Mari kita fokus Untuk kegiatan kita Saya pikir itu Bapak Ya saya rasa Itu saja dulu Malam ini Terima kasih Terima kasih Pak Selamat malam Baik berikutnya Ibu Navianti Ibu Navianti Navianti Silahkan Namanya Doblin Navianti Navianti Halo Ibu Navianti Halo Sudah di Unmute Ibu Zul Sudah ya Sudah ya Sudah saya Unmute Tapi Ibu Tidak bicara Tidak bicara Oke Kita lanjut ya Lanjut berikutnya Ibu Kama Nukama Bawahnya Ibu Silahkan Ibu Nukama Nukamaludin Ini Nukama Tanda tanya Ya Nukamaludin Silahkan Nukamaludin Ini Ibu Apa Bapak Ini Ya Silahkan Assalamualaikum 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 Ini Pak Saya Kama Nukamaludin Dari SMK Maripan Ucamis Ijin bertanya Silahkan Untuk Latihan ini Keuntungannya Nanti Apabila kita Menyelesaikan Pelatihan ini Apa saja Yang kita Dapatkan Ini untuk Motivasi Mungkin Kepada kita Semua Jadi Keuntungannya Apa saja Yang akan kita Dapatkan Dan Setelah Pelatihan ini Apakah ada Jenjangnya Maksudnya Setelah ini Ada lagi Pelatihan apa Pelatihan apa Yang akan kita Ikuti Berdasarkan Pelatihan yang Sudah kita Ikuti ini Itu saja Mungkin Pak Baik Terima kasih Silahkan Pak Kai Iya Saya senang Kalau kita Banyak Manfaat Bapak 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 Mengelola Kegiatan Secara Dunia Namanya Jadi Ini Merupakan Ketakapan Abad 21 Nah Kemudian Yang kedua Bapak 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 Diharapkan Dengan Sertifikan Dari CMU Seperti kita Katanya semua Adalah CMU ini Lembaga Menteri-Menteri Pendidikan Seasiat Tenggara Jadi ketika kita Dapatkan Sertifikat Dari CMU Saya Wow Gitu kan Kita dapatkan Sertifikat Dari Lembaga-lembaga Menteri Pendidikan Seasiat Tenggara Nah Apa yang bisa kita Dijadikan kemudian Ini bisa jadi modal Bagi kita Untuk menggerakkan Di daerah-daerah Kemudian Kita membangun Di jaring Di daerah Dengan memanfaatkan Stakeholder Jadi kita bisa Jumpai Stakeholder Di daerah-di daerah Nah Apalagi Apa yang dilakukan Ini CMU Ini juga Berkolaborasi Dengan Kementerian Jadi Bapak Dini-Ibu Tidak perlu khawatir Ketika Bapak Dini-Ibu Menjumpai Kepala Dinas Dan sebagainya Untuk membangun Di jaring Tentang Pendidikan Edukasi 4.0 ini Bapak Dini-Ibu Sudah punya modal Untuk bicara Dengan Stakeholder Di daerah Dan membangun Jejaring di daerahnya Ini saya pikir Langkah yang bagus Yang dilakukan oleh Seat-Ibu Ketika Ketika kita Dibangkuk Ini juga yang kita Diskusikan Bagaimana Benefit dari teman-teman Nah Kemudian Apa yang tadi ya Satu lagi Untuk yang satu lagi Itu Apakah Pelatihan ini Berjenjang Maksudnya Oh iya Sampai saat ini Bapak Kita masih Berpikir bagaimana Yang sudah Berlangsung Di batch 1 Kemudian kita lanjut Ke batch 2 Kemudian kita akan Lanjut ke batch 3 Insya Allah Nanti setelah itu Kita akan berpikir Apakah ada Pelatihan Edpan Atau tidak Yang pasti Ada progres yang Sangat menarik Di Di batch 1 Itu Kita hanya Sekitar 200an Yang lulus Sekitar 100an Kalau saya tidak salah Tapi yang Peserta yang kali ini Yang mendaftar Sudah 3,5K Sudah 3,500 Yang mendaftar ini Sehingga kita membutuhkan Banyak grup Dan tentu saja Kita melibatkan Banyak orang Dan yang kita Libatkan adalah Teman-teman Yang Di klas bekerja Sebagai relawan Untuk Kegiatan kita Di batch 2 ini Bisa jadi kita berharap Kegiatan ketiga Lebih masif lagi Dan orang yang kita Libatkan juga Lebih banyak lagi Tapi masih Dengan materi yang sama Insya Allah Nanti kita akan berpikir Tentang Kegiatan untuk Advan Sama-sama Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik berikutnya Om Dana Om Dana Silahkan Om Dana Nanti habis Om Dana Raja Pandu Ini Waktu sudah menunjukkan Pukul 21 Apakah kita mau terus Ibu Zul Silahkan lanjut dulu Lanjut dulu Oke Halo Tapi Tapi bujungnya Agak dibatasi Karena memang Kasih nanti Di timur Dan yang di tengah Jadi maksudnya Pasti Pasti akan ada pertanyaan Pertanyaan Sampai pertanyaan Yang tadi disebutkan Mas Chris tadi Sampai 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 Pak Raja Silahkan Om Dada Halo Halo Masih kurang Banter Pak Dikeraskan lagi Micnya didekatkan Bapak Halo Ya Silahkan Sudah terdengar Kurang jelas Tapi masih terdengar Kurang jelas Masih kecil Tapi sudah terdengar Oke oke Cuma kecil saja Bapak Tapi kita sudah mendengar Suara Bapak Silahkan Pak Sudah terdengar Oke Ya ini untuk Masuk ke Webeg ini Kalau Jadi Penyaji Langkah awalnya Berarti harus Menyiapkan Videonya Atau mungkin Presentasi Iya betul Betul Siapkan Siapkan Presentasi Ini yang pertama Terutama Ini meminta Aplikasinya Karena Dalam Video tutorial Penggunaannya Ya karena Malum Saya ini Baru pertama Mengikuti Disangkanya Ini Semacam Seminar saja Kita tahunya Ini ada Tugas Setelah itu Tapi ini Sangat memotivasi Memotivasi Kami Untuk Disang Jadi Hanya Itu saja Mungkin Kalau bisa Video tutorialnya Kalau Awal Menjadi Host Seperti Awal Masuknya Karena Tidak Tahu Disana Hanya Menjelaskan Ketika Sudah Masuknya Dari SMP-nya Dari Awal Begitu Itu saja Terima kasih Sudah kan Pak Kay Sudah Baik Untuk Menjadi Untuk Menjadi Naras Sumber Bapak Bapak Harus Menyiapkan File Presentasi Tentang Materi Yang akan Bapak Sampaikan Jadi Siapkan Saja Untuk Durasi Beberapa Menit Kemudian Ketika Diskusi Bapak Perkirakan Saja Bahwa Penampilan Yang akan Bapak Lakukan Itu Sekitar Satu Jam Untuk Mempresentasikan Dalam Tentang Ketak 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 Bapak Kemudian Bahwa Kegiatan Ini Berbentuk Seminar Ya tidak Bapak Karena Memang dari Awal Kita Ingin Kegiatan Ini Pelatihan Sehingga Menghasilkan Sesuatu Yang bisa Kita Pertanggungjawabkan Dan Bapak Memperoleh Sertifikat Sebagai Bagian Dari Kecakapan Yang Bapak Miliki Kemudian Apa Lagi Sorry Gimana Oh Ya Aplikasi 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 Yang Perlu Yang Aplikasi Yang Perlu Bapak Miliki Sebenarnya Ya Cuman WebEx Ini Tapi Kalau Bapak Sudah Masuk WebEx Malam Ini Berarti Bapak Sudah Punya Aplikasi Kalau Untuk Merekam Video Dibagikan 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 Aplikasinya Oleh Teman-teman Itu Nanti Teman-teman Akan Bagi Fastune Bagi Bapak Dan Ibu Kalau Misalnya Video-video Tutorial Bapak Dan Ibu Malam Kemarin Saya Kirim Sampai Empat Video Jadi Disitu Ada Video Tutorial Tentang Tentang Membuat Flyer Melalui Poster My Wall Tentang Membuat Absensi Melalui Zoo Membuat Link Ringkas Gitu Nah Membuat Video Merekan Video Melalui Fastune Itu Sudah Sudah Saya Bagikan Malam Kemarin Empat Video Yang Saya Bagikan Di Setiap Jadi Nanti Tinggal Dicek Aja Lagi Kalau 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 Misalnya Ada Yang Ada Yang Ketinggalan Atau Ada Yang Kekurangan Jangan Ragu-ragu Untuk Bertanya Kepada Mentor-mentor Kami Yang Tersedia Di Grup Bapak Dan Ibu Silahkan Ditanya Saja Nah Kita Insyaallah Akan Melayani Bapak Dan Ibu Yang Bertanya Bahkan Jika Kira-kira Di Grup Banyak Sekali Lompat Nanti Bapak Dan Ibu Bisa Bertanya Secara Jafri Kepada Teman-teman Termasuk Kepada Saya Sendiri Itu Bapak Oke Baik Satu Lagi Untuk Berikutnya Pak Raja Pandu Silahkan Pak Raja Pandu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana Bapak Silahkan Saya Tengah Pendunaga Dari Indra Giri Uluryau Yang Ingin Saya Tanya Ini Masalah Teknis Saja Pak Kan Kita Hanya Diberi Waktu Satu Jam Presentasi Nanti Tampil Baik Sebagai Host Moderator Atau Nanti Sebagai Narasumber Nah Ketika Ini Ada Di Seksi Kami Ada Jadwal Dari Jam Sore Sampai 17 Malam Ini Nanti Pasti Terpotong Karena Ada Azat Maghrib Nah Jika Ini Teknis Saja Jika Nasrath Sumbernya Izin Permisi Untuk Beribadah Sholat Tentu Harusah Dihandle Membackup Karena Banyak Saking Banyak Pertanyaan Ada Yang Handle Kayak Bapak Handle Ketika Pak Khairuddin Sholat Bapak Handlenya Kayak Tadi Jadi Apakah Moderator Langsung Handle Kalau Ada Pertanyaan Atau Tunggu Sumbernya Siap Selesai Beribadah Kita Lanjutkan Terima kasih Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Iya Jadi Ada Ada hal-hal Yang Terkadang Bisa Diksendal Sama Teman Ada hal-hal Yang Terkadang Memang Kayaknya Kecita kapal Itu Hanya Kita Yang Beliki Duluan Itu Masalahnya Jadi Kayak Saya Dengan Pak Jadi Kayak Saya Dengan Pak Kris Misalnya Saya Hanya Menyampaikan Ketika Saya Tidak Ada Bahkan Pak Bisa Lebih Mahir Dari Saya Menjelaskan Cuman Karena Mungkin Saya Lebih Tua Pak Terus Menghormati Saya Itu Jadi Bapak Kalau Bisa Saya Lagi Solat Seperti Itu Nanti Tinggal Tati Teman-teman Atau Nanti Tinggal Minta Diberik Saja Dulu Tidak Masalah Bapak Waktunya Bisa Tentatif Saya Pernah Tampil Di Maluku Belajar Itu Yang Jadwalnya Jadwal Indonesia Timur Tapi Kemudian Saya Sudah Maghrib Saya Minta Iju Sebentar Kemudian Saya Sambul Lagi Memang Ya Kurang Efektif Karena Memang Terkotong Tadi Tapi Kita Tidak Mungkin Untuk Melangkahi Waktu Itu Kita Kan Dihukum Waktu Kecuali Bapak Coba Diskusi Dengan Teman Untuk Menggeser Di Daerah Yang Sudah Selesai Maktunya Kita Kan Ada Banyak Perbedaan Waktu Betul Jadi Teknis Saja Komisional Saja Terima kasih Pak Assalamualaikum Baiklah Karena Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 21 Lewat 11 Sebetulnya Masih Banyak Sekali Yang Mau Bertanya Angkat tangan Karena Memang Dengan Jumlah Segini Banyak 500 Biar Selanjutnya Di Grup Masing Masing Dengan Para Mentor Atau Instrukturnya Masing Masing Baik Pak Kairudin Terima Kasih Sekali Di Sini Sebetulnya Pak Kairudin Itu Adalah Jenderal Kita Di Kegiatan Ini Sedangkan Komandannya Itu Ibu Zul Dan Satpam Itu Ibu Umi Kita Hanya Prajurit Prajurit Ini Baiklah Akhir Untuk Pertemuan Ini Nanti Saya Kembalikan Ke Ibu Zul Dengan Ujapan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Selamat Malam Dan Maaf Kalau ada Yang Salah Terima kasih Terima kasih Mas Kris Dan Terima kasih Pak Kair Yang Sudah Mewarnai Pada Malam Hari Ini Dan Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Yang Telah Hadir Di Sesi Terakhir Untuk Pembelajaran Klasikal Selama Tiga Hari Dan Bapak Ibu Jangan Khawatir Tidak Usah Berpikir Berat Berat Kita Mencoba Serius Tetapi Bagaimana Bisa Terlaksana Semua Tugas-tugas Bapak Ibu Dan Yang Paling Penting Ada Kolaborasi Bapak Ibu Kolaborasi Dari Bapak Ibu Dengan Rekan-rekan Yang Lain Silahkan Dikolaborasikan Dan Karena Itu Apalagi Bisa Kerjasama Dengan Baik Itu Insya Allah Saling Membantu Insya Allah Nanti Akan Selesai Dan Jangan Lupa Silahkan Ada apa-apa Hubungi Instruktur Yang Ada di Grup Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Terima Kasih Sekali Selama Tiga Hari Bapak Ibu Sudah Menyertai Kita Bapak Ibu Sudah Berpartisipasi Dalam Video Konferen Ini Semoga Bermanfaat Dan Mari Kita Lanjut Untuk Diskusi DWA Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Segenap Panitia Dan Segenap Instruktur Mohon Maaf Jika Selama Tiga Hari Ini Ada Tudur kata Dari Kami Ada Asalah